Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Alhamdulillah Hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan salah satu materi dalam kegiatan MPLS siswa-siswi baru SMP Negeri 1 Tarogong Kidul tahun pelajaran 2021-2022 Dan saya akan menjelaskan atau memaparkan satu materi yaitu tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 Atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 Kita mulai COVID-19 mungkin beberapa bulan terakhir kata tersebut sudah tidak asing di telinga kita Awalnya hanya dianggap lu biasa dan akhirnya menjadi sebuah pandemi Sudah banyak korban meninggal dunia karena pandemi ini Banyak pihak yang menyayangkan Lambatnya penanggulangan kasus ini Dan pemerintah dianggap lambat dalam menangani masalah ini Mungkin kalau ditangani sejak awal Tidak akan banyak korban meninggal dan tidak akan banyak penularan yang terjadi Akan tetapi Kita juga tidak bisa serta-merta menyalahkan pemerintah Karena kasus ini tidak akan bisa diatasi tanpa adanya kerjasama semua pihak Masyarakat sendiri awalnya juga menganggap remeh virus ini Mereka menganggap bahwa Indonesia aman-aman saja Himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah juga dianggap angin lalu Mereka lebih percaya terhadap berita-berita yang disare melalui media sosial Dan mereka dengan mudahnya ikut menyebarluaskan Tanpa proses verifikasi kebenaran dari berita tersebut Mendadak semua menjadi dokter Mendadak semua mengerti tentang kesehatan Mendadak semua merasa paling tahu tentang pandemi ini Semua menganggap setiap berita yang dibaca adalah berita yang paling Akibatnya mereka sangat percaya diri bahwa mereka tidak akan tertular oleh virus tersebut Sosial distancing yang digaungkan pemerintah juga tidak dianggap Banyak masyarakat masih berkumpul dengan mengabaikan protokol kesehatan Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah orang yang terpepar COVID-19 semakin hari semakin banyak Akan tetapi Masyarakat masih belum sadar Terhadap bahaya virus ini Sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan banyak upaya untuk menekan penyebaran virus ini Seperti mengkampanyekan protokol kesehatan Social distancing Pembatasan sosial berskala besar Dan terakhir new normal Berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan Bugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Protokol kesehatan yang wajib ditaati masyarakat Yang pertama adalah Menjaga kebersihan Terutama kebersihan tangan kita Kenapa tangan dianggap paling penting Yang harus kita jaga kebersihannya Karena tangan adalah media penyebaran virus paling utama Bersihkan tangan dengan menggunakan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer Meskipun tangan kita tidak terlihat kotor Jika tangan kotor Bersihkan dengan menggunakan sabun Biasakan mencuci tangan setelah dari lingkungan luar atau memegang sesuatu Dan caranya juga harus benar Mencuci tangan harus mengikuti aturan atau standar yang sudah ada Yaitu mencuci tangan bagian dalam Punggung selasla ujung jari Kemudian Kedua Jangan menyentuh wajah Dengan adanya pandemi COVID-19 Tangan menjadi media yang paling mudah terkena virus Usahakan tidak menyentuh wajah Menggaruk-garuk khususnya mata Hidung dan mulut Tangan kita bisa saja terdapat virus yang diperoleh Dari aktivitas yang kita lakukan di luar rumah Jika tangan tidak bersih dan kemudian menyentuh wajah Maka Virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita Kemudian yang kedua Terapkan etika batuk dan bersin Etika saat batuk yaitu menutup mulut Dan hidung Dengan menggunakan lengan Atas Dalam pada saat batuk atau bersin Meskipun tidak ada virus di tubuh kita Etika batuk dan bersin Harus tetap diterapkan Selanjutnya Menggunakan masker Gunakanlah masker Saat keluar rumah Atau berinteraksi dengan orang lain Bagi Anda yang tidak memiliki gejala Bisa menggunakan masker non-medis Namun bagi Anda yang memiliki gejala Gunakanlah masker medis Yang dapat digunakan hanya satu kali Jadi hanya satu kali pemakaian Dan setelah digunakan Harus dibuang ke tempat sampah Yang tertutup Kemudian cuci tangan Setelah memegang masker tersebut Dan yang ketiga Protokol kesehatan Selanjutnya yaitu Menjaga jarak Untuk menghindari terjadinya Paparan virus dari orang ke orang lain Kita harus senantiasa menjaga jarak Dengan orang lain minimal satu meter Kita dilarang untuk berkumpul Dan berkerumun Untuk meminimalisir kontak fisik Dengan orang yang terpapar Atau orang lain Isolasi mandiri Bagi Anda yang kurang sehat Sebaiknya secara sukarela Bersedia berdiam di rumah Tidak mendatangi tempat kerja Sekolah Atau tempat umum lainnya Karena mungkin saja Memiliki resiko infeksi COVID-19 Dan dapat menularkan ke orang lain Kemudian yang terakhir Menjaga kesehatan Istirahat yang cukup Perlu diterapkan dalam upaya Menjaga kesehatan Selama pandemi COVID-19 ini Upaya-upaya tersebut Tidak akan ada artinya Jika masyarakat Tidak mematuhinya Pandemi ini Memang sangat berdampak besar Bagi kehidupan masyarakat Terutama Sangat berdampak Kepada perekonomian masyarakat tersendiri Salah satu sisi Sisi mereka juga Takut akan tertular Perus ini Tetapi juga Mereka berjuang Untuk tetap dapat hidup Di tengah pandemi ini Sehingga Banyak masyarakat Yang saling menyalahkan Satu sama lain Dan Yang sudah patuh Diam di rumah Menyalahkan Masih Menyalahkan Yang masih keluar Di jalan Padahal Kalau boleh memilih Kita juga Mau tinggal di rumah saja Akan tetapi Mereka tidak punya Pilihan tersebut Karena harus bekerja Mencari napkah Untuk kebutuhan Di rumah Saat ini Semua bebas Berpendapat Dan bebas Menghakimi Orang lain Tanpa Latar belakang Masalah Tanpa tahu Latar belakang Masalahnya Kita harus melihat Di negara lain Seperti Taiwan Masyarakat Sangat Sadar Akan bahaya Virus ini Mereka Menaati Setiap peraturan Yang dilakukan Oleh pemerintah Setempat Walaupun Mereka tidak Melakukan lockdown Tetapi Mereka Berhasil Menekan Penyebaran Virus ini Mereka Tetap melakukan Kegiatan Sehari-hari Seperti biasa Tetapi Mereka Semua Disiplin Pemerintah Tantinya Mengingatkan Untuk selalu Jaga Jarak Dan selalu Mematuhi Mematuhi Prokes Atau Protokol Kesehatan Sebenarnya Kita juga Bisa Seperti Taiwan Perlu Menanamkan Kesadaran Di dalam Diri Sendiri Untuk Selalu Mematuhi Setiap Anjuran Yang Diberikan Dan Kalau Masih Seperti Sekarang Sampai Kapan Pandemi Ini Akan Berakhir Yang Dirugikan Adalah Salah Satunya Kita Kita Atau Kalian Sebagai Anak Sekolah Karena Sekolah Terlalu Lama Belajar Di rumah Karena Bagaimanapun Kita Bagaimanapun Juga Anak Indonesia Belum Belum Cocok Untuk Mengikuti Pembelajaran Secara Daring Dan Dan Semoga Pandemi Ini Segera Berakhir Sehingga Kita Semua Bisa Belajar Seperti Biasa Di Sekolah Semoga Masyarakat Segera Sadar Akan Bahaya Virus Ini Dan Semoga Pandemi Ini Akan Segera Berakhir Kita Hidup Normal Kembali Bisa Berinteraksi Dengan Orang Lain Seperti Biasa Bersilaturahmi Sekolah Bekerja Secara Normal Seperti Sedihakalah Dan Mari Kita Jaga Kesehatan Kita Dengan Mengikuti Protokol Kesehatan Dan Ikuti Anjuran Pemerintah Untuk Selalu Berdiam Di Di Rumah Dan Jangan Lupa Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Sekarang Dari materi Yang sudah Ibu Sampaikan Ibu Akan Memberikan Tugas Yaitu Tugasnya Coba Kalian Sebutkan Pandemi Yang Sekarang Atau COVID Varian Baru Yang Sekarang Lagi Viral Itu Namanya COVID Varian Apa Dan Sebutkan Gejala Gejala Yang Biasa Yang Gejala Gejala Penyakit Atau Gejala Gejala Penyakit COVID-19 Atau Gejala Gejala Orang Yang Terpapar COVID-19 Dan Bagaimana Cara Menanggulanginya Sekian Materi Dari Ibu Cukup Sampai Disini Selamat Siang Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Pами Ibu 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 Ibu